Sungguh-sungguh Allah sangat rida ketika seorang hamba itu makan Makan ketika sesuap nasi dia muji Allah Ketika minum seteguk nasi dia muji Allah Itu kalau orang diridani Allah itu wali betul Itu untuk jadi wali itu gampang Kamu makan rida Kamu nginjak buminya Allah rida seneng Kamu hidup kesaharian aman seneng Nah ini supaya sampai kita semua lah Kita semua ngaji betapa panduan Rasulullah untuk menggapai rida Itu banyak yang kesaharian sekali Sangking kesahariannya banyak dalam hadis dan itu soheng Nabi menyebut hal-hal yang kesaharian Kamu punya uang kemudian istri kamu bisa makan Itu ibadah Bahkan sebagian ibadah itu dicontohkan Nabi yang akhirnya diprotes sohabat Yaitu Wafi buti ahadikum sodakoh Kamu menggawali istri kamu itu ya sodakoh Sampai sohabat bilang yang benar ya Rasulullah Masa urusan biologis urusan jawat kemudian dia dapat pahala Senabi menjawab Bagaimana kalau dia meletakkan ke yang tidak benar itu kan dosa Nah hal-hal seperti ini yang saya ingin teman-teman semualah semua Saya juga gak ingin ngaji demi anda juga gak ingin Itu dosa sekali ngaji kok pesanan kelompok tertemutu itu gak boleh Istam itu untuk semua Jadi ya cuma karena di depan saya jendengan ya seakan-akan jendengan korbannya Itu ada ilmunya dalam usul feke itu Jadi orang itu harus ngaji usul feke Nama yang disebut Mungkin Mas Sufran masih ingat zaman ngaji usul feke Nama yang disebut itu tidak jaminan sebagai prioritas perintah Jadi misalnya gini Kebetulan yang di depan Nabi itu Abu Dhar Nabi ya bilang ya Abadharin ini ukhibbuka misalnya Atau ya Mu'ad ini ukhibbuka Atau ya Aba Hurera ini ukhibbuka Banyaklah riwayat yang Nabi nyebut ya Abadharin, ya Mu'ad, ya Aba Hurera Kemudian misalnya Nabi meruskan khitab Ini ukhibbuka Saya mencintai kamu Fakul dubur solatin Atau sebagian riwayat disebut Saya mencintai kamu Siapa saja Mu'ad bisa, budur bisa sahabat Saya mencintai kamu Mohon kalau habis sholat Kamu jangan lupa Ya Allah tolong kami Permudah supaya mudah ingat kau Anda tidak bisa mentang-mentang Nama saya Parmin Nama saya Purnomo Itu yang diperintahkan Mu'ad Jadi yang disebut satu Tapi khitab itu untuk siapa Saja Saya teruskan Jadi saya mohon Semua kita Melakukan kebaikan itu Kalau dalam keadaan Disebut Al-Yakin la'iza lubishak Banyak kebaikan yang kebenarannya itu 100% Tidak punya efek samping ke pihak lain Ke kelompok lain Ke komunitas lain Jadi tadi misalnya Anda makan Dan itu murah sekali Hanya butuh satu piring Setiap punyaan kamu muji Allah Setiap minum kamu muji Allah Itu redaksinya Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Disebut Allah sangat rido Ketika seorang hamba makan Kemudian dia memuji Allah Atau minum kemudian dia memuji Allah Logikanya gampang Negara seperti ini yang kamu harapkan Bentuknya kayak apa Mertua, ipar, komunitas, tetangga Itu nyata terjadi itu kan belum pasti Sementara yang mesti terjadi adalah Kamu butuh makan Kalau enggak mati Butuh minum Kalau enggak mati Butuh bumi yang Nyaman ditempati Kalau enggak kita juga mati Sebab itu Allah Kalau menyebut nikmatnya itu Hal-hal yang kesaharian Allah itu siapa Allah itu yang menciptakan Kamu bisa makan Tidak berlebihan Allah itu yang menciptakan Kondisi sosial itu ideal Zaman Nabi itu ya ada orang munafek Orang-orang pilihan Allah itu Juga diuji orang sekelilingnya Yang macam-macam Semua Semua diuji Sesuai konteks zaman dan waktu Nah Tapi ada ibadah-ibadah Yang selalu disarankan Nabi Sampai Nabi itu pernah ditanya Islam terbaik itu gimana Jawabannya Nabi itu unik Islam terbaik itu ya makan-makan Santai-santai Ketika Allah menyebut beberapa kebaikan Terus hanya apa Terus hanya apa Ya itu acara makan-makan Itu juga Islam Kenapa? Ya bayangkan kalau enggak ada makanan Kita mati kan Kondisi sosial dan ideal itu Anda masih enggak apa-apa Tapi kalau Anda enggak makan Anda enggak minum Kamu punya istri cerewet Masih bisa hidup Punya mertua cerewet Masih bisa hidup Tapi kalau enggak makan Bisa mati Berarti penting mana Istri sama makan Penting mana Makan Semoga istri Anda dengar Nanti kamu disuruh makan Tapi pulang Itu kalau dibasakan makan Masih memahami Penting mana Nasi satu piring Dengan istri Enggak ada nasi mati Enggak ada istri belum mati Penting mana Enggak berani jawab kan Ternyata Anda enggak garang kan Di depan istri Jadi Saya mohonlah Mungkin Mas Sufian Sawri tadi Yang bisa bantu lah Teman-teman itu ngaji Yang keserian saja Karena kita nyari Rida Allah itu berdasar Firman Allah Dan Firman Allah itu menyebut Keserian itu Rian gampang Itu tadi misalnya Termasuk ayat-ayat Allah itu Kamu tidur Maka dulu itu ada Guyonan Ada tokoh Muttazilah Kelompok dalam Islam Yang berpikir Manusia itu bisa Menentukan ikhtiarnya sendiri Karena saya bisa Duduk Ingin duduk Duduk Ingin berdiri Berdiri Karena kelompok ini Enggak terima Kalau semua kehendak Allah Nanti bagaimana Kalau semua kehendak Allah Kok ada khisab Ya ada sanksi Lucunya itu Dia akhirnya Ini cerita Mencintai seorang perempuan Cantik sekali Dan itu dia menjadi Ahli Sunda itu Oleh hal-hal yang sepilih Karena istrinya cantik Ya namanya suami istri Itu hubungan intim Terus kita tanya Mas masih ingin lagi Masih Silahkan diulang lagi Wah ya tidak bisa Katanya manusia bisa menentukan Yang di Inginkan Itu tobat itu Itu tidak bisa ditobatkan Mas Sufiana Sauri Orang cantik Yang mudah menobatkan orang itu Orang cantik Segampang itu Akhirnya kita tahu Makanya kalau dalam kitab Hikam itu disebut Al-akil mayakul Madha yaf'al Wahubi Wal-ghafil mayakul Madha af'al Orang yang punya akal Karena sadar ini wilayah Allah Semua milik Tuhan Itu dia tiap hari berpikir Besok Allah akan melakukan Apa Terhadap dunia ini Kamu merencanakan Suatu mau plesir Ternyata gempa Mau wisata ke Rusia Ternyata perang Kamu tidak pernah tahu Apa yang akan terjadi besok Tapi anda-anda Semua kita ini Sering punya jadwal permanen Makanya saya kalau diudang Siapa saja Bisa menentukan Yang jelas Ini acara penting Yang masih acara penting Yang pengeran Yang pengeran Yang ngeresak Apa yang jadi pengeran Kamu mau jadi Tuhan Itu kadang Ya kiai Penting Acara ini Harus memastikan bisa Kamu itu yang Ngajarin Tauhid Sesuatu itu Biyadillah Kalau bilang-bilang apa Pasti Kalau saya terus Tak tobatkan Kalau gitu Bilang Insya Allah Wah itu hati saya Fisik saya Ruh saya Sudah bilang Insya Allah Gak usah kamu latih Nah hal-hal Tauhid keseharian itu Gampang sebetulnya Tapi orang yang lupa Allah Dia setiap hari bilang Besok apa Kita bisa melakukan apa Seakan-akan dia itu aktor Dia penting Dia subjek Dia subjek permanen Padahal kita ini hanya objek Objek kehadap Allah Karena kita yakin Sesuatu yang terjadi Di alam raya ini Kita gak bisa apa-apa Makanya saya sering ngaji Sering bilang Ketika Anda Mensifati Allah Dia yang menghidupkan Sudah itu tanamkan Jika ketika kita mati Santai saja Kenapa santai Allah punya cara Menghidupkan kita Zaman kita hidup Juga gak tahu Caranya ngelola jantung Melola paru-paru Kamu juga gak tahu Melola oksigen Yang tidak beracun Tidak ngandung polusi Tahu-tahu hidup Gak ingin tua Ya tahu-tahu tua Gak ingin mati Tahu-tahu mati Selama ini kita hidup Juga gak tahu Hanya gaya tok Punya jadwal Punya planning Kalau kamu bisa Menentukan pilihan Anda Pasti Anda istrinya cantik Empat menerima semua Kona semua Nyatanya enggak kan Dah satu Jelek Cerewet Nyatanya enggak bisa Apa-apa Dan kamu Bawa mati lagi Itu kan Istri Anda juga gitu Punya keinginan Punya suami Yang ganteng Yang jabat Yang neriman Yang gak poligami Ya ada kesampaian juga Kalau kita Ngitung tingkat Kegagalan kita Itu gagal terus Ya kan Nah Terus ingat Allah Mada yaf'alu wahubi Orang yang punya akal Selalu dipikir Allah itu Menghendaki apa Terhadap saya Lalu sama-sama orang Ngelihat orang Yang serius Itu kata Anda itu Pemikir berat Serius Senang punya tokoh Yang mergut Karena kamu anggap serius Tapi sebagian orang Yang anggap orang yang serius Itu orang mergut Orang masam Orang Muka kok ditekuk Jadi sama Itu hati Karena kita Enggak tahu Cara berpikir kita Tentang orang lain Tentang sekeliling kita Misalnya kita Orang baik Yang jenis Ngurumat fakir miskin Ada orang bangun Mejid mewah Itu janggal Apa artinya Mejid mewah Kalau banyak orang kelaparan Tapi kalau yang jenis Pendidikan Apa artinya Mejid mewah Kalau tidak bisa ngaji Nanti yang jenis Infrastruktur Apa artinya ini Kalau semuanya Punya sudut Anda Yang berbeda-beda Dan Islam Mengapresiasi Semua kebaikan Tapi katakan Semua kebaikan itu Adalah kehendak Allah SWT Karena apapun baik Anda Itu pakai fasilitas Yang diberikan oleh Allah SWT Sehingga ini yang disebut Kulillah Sumaterhum Fi khauti himalakun Ya kembali tadi Ke tema-tema Bahwa keserian Anda Ini sudah Islam Saat Anda Tidak bisa melakukan Apa saja Saya sering Ada janazah Biasanya kalau tetangga meninggal Saya sering disuruh Ngelepas Saya bilang orang ini Baik Karena sering Lampun di rumah Sering Nganggur di rumah Ditanya sama anaknya Kenapa Gus Nganggur baik Ya kalau dia Nganggur Tapi juga Tidak berhasilkan Kriminal Jadi sepertinya Islam itu Makanya kalau Sampai ngaji usul Fekih itu Ada kitab usul Fekih Namanya Lubul usul Itu terkenal sekali Di pesantren Itu kalau Apresiasi Keserian itu Luar biasa Karena keserian yang Mubah Saat Anda Lakukan itu Ada kehebatan Yang luar biasa Yaitu Meninggalkan haram Makanya dulu Banyak orang-orang Alim ketemu temannya Itu guyon Sampai semalaman Itu punya yang Semangat Orang yang sedang Mapan uangnya Banyak Malam itu Udah layaban Sudah luar Biasa Melawan nafsu Supaya tidak Maksudnya Sudah luar Biasa Supaya lupa Guyon sama temannya Semalaman Sampai subuh Gejelok-gejelokan Ngenang zaman miskin Zaman kuliah Gak jelas Zaman apa Melihatnya Jangan tarkut tahajud Seperti ini Meninggalkan tahajud Tapi meninggalkannya Ini Talkul Muhar Roman Jadi Kayak apa Hebatnya Sehingga Imam Muzali Punya Riwayat Yang agak Unik Sehingga Suatu saat Ibadah terbaik Umat ini Tidur Itu kan Riwayat kontroversi Ketika Imam Muzali Dilihatnya Kenapa Kamu Mulai keluar Dari rumah Sudah banyak Masyiat Melihat Perempuan Yang tidak Mahrum Melihat Fenomena Tapi kalau Kamu tidur Tidak Melihat Papa Tapi Juga Kamu Jangan Nganggap Tidur Itu Ibadah Betul Saatnya Melakukan Perdoain Malah Masih Tidur Tapi Itu Sudut pandang Menjadikan Kita Islam Itu Gampang Jadi Saat Anda Tidak Bisa Aktivitas Papa Misalnya Ada Beberapa Orang Yang Lumpuh Lumpuh Itu Enggak Bisa Jumatan Enggak Bisa Ibadah Tapi Dia Juga Enggak Bisa Maksih Maksiat Tidur Itu Memang Anda Saat itu Tidak Bisa Tajud Tidak Bisa Witir Tapi Saat itu Ada Zina Tidak Maling Tidak Gosipkan Orang Tidak Menanamkan Kebencian Tidak Hasut Sehingga Tidur Menurut Allah Karena Ditidur Selain Ada Unsur Istirahat Juga Kesetamina Juga Ada Unsur Meninggalkan Beberapa Keburukan Nah Saya Mohon Ibadah Zarian Ini Kita Jaga Supaya Kamu Kita Semualah Kita Semua Baca Ayat Faseh Faseh Tertanam Di Hati Allah Siapa Dan Allah Kalau Cerita Di Quran Kamu Tahu Saya Ini Siapa Kata Allah Saya Ini Adalah Tuhan Yang Menurut Air Kemudian Ada Tanaman Banyak Habba Wainabba Wakotba Ada Zaitun Ada Tin Kalau orang Jawa Mungkin ada Tela Ada Padi Ada Mangga Ada Pisang Sudah Wainabba Wazaituna Wanakhla Wahadaikahulba Ada Perkembunan Yang Lebat Tujuannya Apa Mata Allah Silahkan Kamu Pakai Kamu Nikmati Tapi Tapi Karena Kadang Kita Punya Ide Ide Besar Tadi Untuk Syukur Saja Nunggu Punya Istri Riman Rumah Baik Tetangga Baik Komunitas Baik Semuanya Baik Baru Syukur Lama-lama Nanti Ada Di Surga Syukurnya Nunggu Surga Paling Kelas A Itu Sudah Ada Yang Menghuni Rasulullah Kamu Tidak Boleh Di Masa Untuk Syukur Repot Masya Allah Jadi Mohon Quran Yang Kalau Anda Falkan Jusama Itu Kan Ada Ayat Yang Kayak Tadi Ya Coba Lihat Apa Yang Kamu Makan Dari Mana Dan Untuk Mempertahankan Hidup Kamu Keseharian Jadi Kira Ibadah Itu Harus Membentuk Komunitas Yang Versi Anda Ibadah Itu Harus Yang Mulu Keseharian Anda Alam Ini Saya Bikin Bikin Saya Ngaji Bukan Karena Berdasar Pesanan Itu Ayat Yang Saya Baca Betul Ada Ayat Nya Mata Al Lakum Silahkan Kamu Nikmati Mata Itu Silahkan Kamu Nikmati Ya Dikasih Hidangan Ya Makan Ya Sudah Makan Habis Makan Minum Habis Itu Ngantuk Ya Tidur Sudah Normal Normal Saja Kayak Apa Idahnya Islam Tapi Anda Mencari Islam Yang Gimana Lagi Nah Itu Yang Diajarkan Guru-guru Kita Diajarkan Sanat Kita Sampai Wali Songo Sampai Rasul Sallallahu Wali Wasallam Bahwa Pada Akhirnya Ada Jihad Ada Perang Itu Dulu Memang Perang Bukan Membunuh Beda Dulu Kita Dijajah Belanda Ya Perang Dan Itu Normal Karena Kita Dijajah Ketika Orang Lain Ingin Baik Sama Kita Wain Ahad Duh Menal Musyriki Nastajah Roka Ya Fajir Hukhata Ya Sma'ah Kalau Mereka Ingin Baik Ya Kita Baik Makanya Ada Istilah Mustaqman Mu'ahad Kalau Mereka Ingin Damai Berdampingan Dengan Kemajmukan Ya Itu Lebih Baik Karena Memang Islam Menghormati Proses Perdampingan Wah Injan Ahun Awal Lissalmi Fajnah Kalau Ingin Damai Kita Harus Tahun